Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan pula kelas di pimpin pula terlebih dahulu Sebelum memulai pelajaran pada hari ini Doa mulai Doa selesai Sempa 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 segera putus Lata siap Sebelum saya pelajaran pada hari ini Saya persensi terlebih dahulu Aldi Zakiya Hari Ariski Ramadhan Akbar Bicaksana Piyodirga Biyan Keraikan Rizki Kaumri Pak Udin Oke, begini ya Alhamdulillah 12 anak berkat Senangwa Untuk Apa namanya Mengapali kegiatan pada pagi hari ini Saya cek dulu Pakat kalian sudah siap menikuti pelajaran CNC Siap Siap ya Bagaimana kembali hari ini Baik ya Sehat ya Siap Nah, sebelum kita masuk ke materi ya Pada kegiatan pelajaran pada hari ini Tujuan pelajarannya yaitu Kalian dapat menganalisis dan sudah mengevaluasi metode penerbangan CNC Pada khususnya untuk setting nol beda kerja Setelah itu Kemudian kalian bisa menentukan dan melaksamakan setting nol beda kerja Oke, sebelum masuk ke materi Bapak ingin bertanya terlebih dahulu Ya Nah Anak-anak sekalian Ada yang sudah pernah Masuk atau lewat jalan Utama di kota Nah Di jalan-jalan itu Kalian pernah melihat Traffic light Jalan khusus ke daerah motor Jalan-jalan kaki Kemudian untuk jalan Khusus mobil Pernah sudah melihat seperti itu Nah Kira-kira tujuannya Tujuan dibuat seperti itu untuk apa? Saya pak Oh siap Tujuan itu supaya penerbangan dan juga kejalan kaki menjadi aman Oke Ada lagi? Saya pak Maaf ya Tujuan kecelakaan Tujuan kecelakaan Nah Tujuan dibuat seperti itu Ya kan Diaktor jalannya dimana Letaknya dimana Ya kan Supaya tidak terjadi kecelakaan Nah Begitu pula di CNC Di CNC Di CNC itu Juga harus disettingkan lebih dahulu Sebelum kita Masukkan program Kemudian Sekusi mesin Ya kan Nah Kita harus setting beda kerjanya dulu Beda kerja harus disetting Ya Tujuannya apa? Agar alat potong dengan beda kerja Ya kan Dia menyayat pada program yang benar Kalau tidak disetting Kalau alat potong dengan beda kerja belum dikenal Nantinya kita bisa ke samping Naga Naga Nagu Ya Bisa jadi ngambar Bisa kan? Nah Seperti itu Nah Makanya untuk Pertemuan pada pagi hari ini Ya kan Nah Setting itu penting sekali Kita bisa lihat secontoh semuanya Ini salah satu video yang sudah disetting Ya Mesin CNC-nya dan program-nya Sehingga apa? Mesin CNC-nya sesuai dengan beda kerja yang diinginkan Kalau itu sudah disetting Pasti tidak mungkin Tidak mungkin jadi beda kerja Iya Ya Nah Sekarang kita belajar set Kita bisa lihat Oke Setting Itu bisa Di pojok Kiri bawah Di pojok Kanan atas Di pojok kanan bawah Dan juga di pojok kanan Kiri atas Atau mungkin bisa juga dimana? Setter Di tengah-tengah tidak kece ya? Nah itu tergantung sesuai dengan kebutuhan kita Kita mau letakkan settingnya dimana Ya Nah Kalau kita akan menemukan setting sudah Kita akan ketahui Nah Settingnya dimana? Selanjutnya Kita gunakan alat batu untuk setting Oke Kalau kalian di Konvensional Pernah setting Benda kerja Menggunakan apa itu? Kertas Kertas ya Disetokkan gitu kan Berasih air gitu ya Dan akan tetapi Coba kalau kalian kertasnya itu Ya Kertasnya itu Tidak sengaja imunnya langsung berusuk Kena Benda kerja Otomatis apa? Kertas Terusah kan? Terusah kan? Nah Padahal CNC itu mesin yang apa? Kertas Jadi kita tidak mungkin Kalau hanya mengandalkan kertas Kalau ada human error Kesalahan manusia Nanti hasil benda kerjanya rusah Makanya kita menggunakan alat batu setting Yang dinamakan Z 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 Oke, kita sentuhkan. Otomatis kalau kesentuh bedanya apa? Tersayap ya? Terusak kan? Nah, makanya kita pakai bantuan Centrofin. Nah, ini petaranya. Oleh beda kita sentuhkan. Nah, ketika kita sentuhkan, sampai berhutang center, disitu kita geser 5 mili. Oke, seperti itu ya? Nah, ini videonya saya akan menerangkan. Untuk videonya sudah saya upload di Youtube, Smart CNC. Nanti kalian bisa tutup back-up belajar di rumah. Kapan saja kalian ingin belajar, kalau ini bukan ada yang bisa buka Youtube, langsung ke video tutorialnya. Tuh kan? Oke. Tentu videonya sendiri. Oke, kita... Saya harus ingin belajar di bisnis CNC. Yang pertama, saya akan memperkenalkan yang diberikan untuk setting yang terlebih dahulu. Yang pertama, di sini namanya adalah Centrofin. Oke. Kita akan lihat. Ini yang diberikan untuk setting CNC dan CNC. Untuk setting apa? Sudah. 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 saya akan memperkenalkan atau menjelaskan set yang beda kerja terletak di titik mau ujung beda kerja selanjutnya kita cukup mengecangkan pakai tangan ya, disini kan ada perunya, jadi ini berusaha ya, kita gunakan memenuhi wall untuk memasang ini kita tekan, disini akan memasang selanjutnya kita pasang, kita pasang, kita pasang, jika ini belum sempurna terpasang nah, memasukkan perintah sederhana kita ketikan M3, kita masukkan MDI supaya dia bisa memutar sebelumnya ini R3, R3, S, A untuk centra V itu sebuah 300 R3, M3, S, 300 jangan sampai salah kalau kita masukkan M3, S, A untuk centra V itu sebuah 300 kalau sebuah posisi, kita maulkan sebuah posisi, sebuah posisi, kita maulkan sebuah posisi dan kita seagam start dan kita set start itu juga sudah berkelai akan tetapi, sebuah posisi, jadinya masih 50% kita naikkan, ini harus kita sebutkan disini M3, jadinya kita turunkan kita gunakan MPD kita gunakan tombol MPD dulu MPD jangan lupa, tombol ini kita tekan sambil ini diturunkan kalau ini tidak saya tekan, ini tidak bisa gerak kita akan setting sumbu X saya kasih set X oke, kita sentuhkan bukakan nah, ini kita katakan pada setting sumbu X nah, ini kan tidak jelas ya kita berkat sumbu X kalau sudah mendekati kita pakai kecepatan yang angka 1 nah, sudah terkena kita pakai kecepatan yang angka 1 oke, nah, disini kan sudah terkena cara center ya kan? kalau sudah diameternya adalah 10 setelah kecepatan yang dipakai adalah dari pusatnya berarti jawat pusat L ini terhadap kecepatan dari kecepatan di sini jadinya adalah 5 setting ya, kita masukkan ke lembaga kecepatan kita masukkan ke lembaga kecepatan kita pilih dari D54 nah, kita biasanya memakai ragun di D54 jangan sakit kuning-kuningnya ini kemana-mana misalkan seperti ini ini di giring mesin kita kirim untuk DCT konsep setting adalah menyamakan artur mesin tidak berkerja disini di sumbu X yang mesin itu main 208 tidak kerjanya di main 145 maka setelah kecepatan kita kirim tombol X0 untuk menyamakan koordinatnya X0 kita pilih buat lagi maka akan tombol keluar tombol miss in atau measure in kita tekan tombol measure in makanya koordinat mesin itu selanjutnya kita setting sub Y kita taruh tangan disini di bagian Z bawah ini biasanya kita taruh tangan setelah posisi lagi kalau kita tadi setting F kalau tadi kita setting X berarti sekarang kita setting sub Y kita tekan Y nah kita tekan sub Y sudah nyala klip-klip kita tekan null selanjutnya kita input supaya Z nya jadi null kita input maka kita tekan Y langkah selanjutnya kita masukkan ke kemudian kita masukkan ke word lagi supaya beriakan number miss in disini ada miss in kita blank sekarang kita setting sub Y karena ada Y sudah sama nah berarti sumber X dan Z sudah selesai kita seti di project selanjutnya selanjutnya kita setiap sub Y ya alat fotonya kita masukkan mungkin kan kita menggunakan sitropik ya kan kita pakai alat fotonya selanjutnya kita setiap sub Y ketika kita setiap sub Y ketika kita setiap sub Y setiap setiap lalu sudah kembali ke 0 lalu sudah kembali ke 0 lalu sudah kembali ke 0 kita langsung ya 50 mili makanya kita ketikan jari yang 50 setelah itu kita miss in kita klik disini selisihnya ada 50 mili di miss in 178 di dagajah 22 8 berarti selisihnya 50 berarti ini sudah benar nah kalau sudah kita nah kalau sudah kita kembali ke lembar kerja nah nah saya punya permasalahan problem ini benda kerja salah satu benda kerja yang ada di imaging factory ya kan ini akan ada konektor ya bapak bagi kalian menjadi 3 kelompok satu kelompok terdiri dari 4 kanan ya kelompok A B dan C setiap kelompok nanti akan mendiskusikan ya saling berdiskusi kemudian menentukan untuk mencari mengevaluasi dan menganalisis dari benda kerja ini dimana position setting gitu ya nah saya bagi kelompok yang 30 untuk kelompoknya nah kelompok 1 Aldi dan temuan-teman temuan dan nomor belum aja atau Masters dari kelompok tiga kabar mencang sana. Silahkan langsung pindah ke kelompoknya masing-masing. Oke, setiap satu kelompok saya berikan tegak ke sini. Setiap satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, silahkan kalian pilih analisis bidang kerjanya. Pada bidang kerja seperti ini, kelompok A, kelompok B. Nampak satu lagi. Oke, silahkan kalian analisis di LKPD dan bidang kerja. Kalian kemudian tentukan letak settingnya. Apakah mau di tengah? Terserah. Kemudian kalian tuliskan langkah-langkah settingnya. Ya, bang? Nah, kalau sudah menentukan langkah-langkah settingnya, kemudian alat yang gunakan setting itu apa saja. Oke, bang? Bisa mulai? A. Waktunya? Ya, waktu nya? No, wine, butantukan letakannya. 45 menit. Ya, jadi dalam waktu 45 menit itu, jangan kerja sendiri. Ya, tentukan akan digesarkan6. Bisa kita mulai yah? A. Terima kasih. 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 langsung menuju ke pojok kanan bawah sampai saya terbuka lagi dan dimonitor terbaca berapa jarak yang dibutuhkan setelah tadi kita masukkan X0 dimonitor setelah kita terbaca jaraknya dimonitor kita bagi 2 jarak yang dimasuk misal 200mm kita bagi 2, yakni 100mm kita masukkan 100mm dimonitor kemudian kita input dan kita bebaskan lagi ke atas dengan menggunakan sumber Z dan kemudian kita arahkan ke tengah hingga memasuki angka 100mm setelah itu kita cek dengan menggunakan MDI apakah setting load kita berhasil atau tidak jika berhasil kita lakukan pengecekan atau angka selesai dengan menggunakan MDI kemudian Z sekian dari kolok-kol kami apabila ada perkataan kalau dikenal, kalau di maafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terima kasih dalam presentasi dia lupa secondnya dimana? sop jemili bawah sop jemili bawah sop jemili bawah jadi bertanya? saya pak siapa? saya 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 bertanya kenapa memilih set yang beda di pojok kiri bawah atau kuadran 1? karena di pojok kiri bawah atau di kuadran 1 menilai positif-positif apa ini? koordinialnya menilai positif sumbu sumbu X dan juga sumbu Y jadi dia memilih wart geran 1 atau masuk coba bulah karena sumbu X dan variannya positif ketika centrafik itu disentuhkan kemudian desek berapa mili? 5 mili kenapa? karena serah dari centrafik nah, berarti desek 5 mili untuk X & Y nya positif atau plus Jadi dia memilih pada setting pada panggung Oke, hati-hati kita yang kan lagi Cukup? Kalau sudah cukup silahkan, silahkan saya kembali ke tempat beri tepuk tangan untuk panggungan Luar biasa ya, on OR Tidak terasa waktu kita sudah di akhir jam pertemuan Saya ingin mengingatkan untuk pertemuan besok Kalian siapkan mengerjakan tugas di LMS Karena disitu ada tes mengetahuan soal kurayan Untuk bekal besok pagi pada pertemuan praktek Jadi LKPD yang kalian bilangkan pada hari ini Besok akan dipakai untuk praktek setting scene Nah, sebelum kita hanyut ke teman beberapa pagi hari ini Bisa salah satu untuk memberikan kesimpulan Kesimpulan untuk saya ini belajar-bela Untuk mengenalkan Mengenalkan EPL atau LATO Tujuan setting berarti untuk mengenalkan EPL dengan beda kerja Supaya Tidak Bidak nampil ya Program yang benar Pada Beda kerja yang benar Ada lagi Yang ingin memberikan refleksi Pake pengalamannya Atau biar diskusi Membira cekan LKPD Yang berdebat Bagaimana sih gampang sama sekitnya Gak apa-apa Oke, apa refleksi kalian? Bisa berlangsung Saya ingin memberikan rekomendasi Setelah melakukan pencendingan pada sudhu SMG Jangan lupa untuk menambahkan 5 milik Setelah sesuai dengan gameter dan roti Ya, betul sekali Ini diameternya Karena diameternya berapa? Sekuluh gini kan Otomatis kalau sudah Tersentuh dan berputar center Airus kita geser lima Agung terus sekaligus Bagi refleksi dan pengingat Begal kalian besok Pagi Itu setting Dan kerja di Protek Drusin Nah Sebelum saya Akhiri Pertamaian hari ini Ya, silahkan Dipimin doa terlebih dahulu Sebelum Kita pake pembelajaran Pertamaian hari ini Kedua mulai Dua selesai Nah, jangan lupa Hati-hati di jalan Kemudian Pembelajaran dikerjakan di rumah Belajar Bekal besok Pagi Ya Nah Salamkan Buat orang tua di rumah Betul ya Ini yang akan saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam pak